suami dulu apa anda dulu yang minta kalau dulu kalau sekarang mah ya suami tapi kadang-kadang kita juga sih ngeledek ngoda-goda gitu ngeledek lah ngoda coba kapan nih ngoda coba kapan nih ya pakai baju yang cakep oh gitu ya baju seksoy udah-udahlah kasih aja daripada ribet terus sekali ketemu sekali main berapa kali sih dalam satu hari itu semalaman aja bisa tiga empat kali lebih seneng panjang atau lebih seneng pendek panjang lah alasan kenapa sih orang seperti itu terus kalau gua tanya mentok kali ya hahaha tapi bening tapi di mulut kayak kopi gitu ya lu tau hipnotis kan percaya nggak sama hipnotis percaya ya dari mana lu percaya ada hipnotis ya percaya sekarang lu lihat lamu ini ya labu ini silong nggak? iya enak ya? goyang-goyang enak nggak? iya santai relax semakin lemah semakin dalam semakin dalam semakin dalam semakin dalam semakin dalam semakin santai 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 terus relaisasi sama anda relaisasi sama anda cuma ketika anda sadar dengan kebongongan anda dengan kebongongan anda dengan kesendirian anda anda terbiar dengan bodoh-godoh yang laki-godoh yang laki-godoh yang paling gantung banget anda bisa lewat ke atas anda bisa lewat ke atas ke ketika nanti anda melihat ke bawah disitu ada sesuatu yang paling enak banget ada sesuatu yang paling enak banget apa yang anda rasakan adalah keniputan anda sendiri satu keniputan wanita sendiri satu dua tiga empat lima gak ada apa-apa ya? Hien? gak ada apa-apa ya rumah sentrol kan? namanya siapa? Mami namanya Mami cuy ketika lu sama suami lu tadi ku tanya lu paling enak apain sih? kalau sama suami apa ya? enggak apa? ya begitulah enggak begitulah apa maksudnya? ya sama suami ngapain gitu ya ya suami istrian lah suami istrian? ini banyak orang di luarnya enggak tahu nih suami istrian apa sih? banyak orang di luar nih suami istrian itu apa sih maksudnya? ya hubungan berhubungan berhubungan ya? eh lu kalau ngelasain ngelasain lagi berhubungan sama suami itu dengan pakai waktu apa enggak sih? enggak sih lebih enak lama apa lebih enak cepat? ya lama enggak ya enggak lama banget sih ya sedang lah lama gitu lah sedang lah lama lah lama enak enak lama cuy kata cuy ketika lu hubungan itu ada jatuh enggak sih sebagai istri sama suami gitu? lu gua jatuhin dua hari sekali atau sehari sekali atau sehari sekali atau tiga kali tuh gimana cuy tanya? enggak suka suka dia aja lu paling enak sama suami lu tuh paling enak sama suami lu tuh dengan kayak apa sih disitu apa yang malu ngomongin? enggak apa-apa kita konten dewasa ini apa yang? kuda-kudaan kali ya? kuda-kudaan kayak atas pakai bawah nungging 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 cuy nungging paling enak cuy ya enak nunggin ya eh ini gua gak tau nih semuanya kita udah dewasa semual lah si kuatnya dewasa juga si kuatnya gua cuy ya jadi artinya kan suami dulu apa anda dulu yang minta? kalau dulu kalau sekarang mah ya suami tapi kaderan kita juga sih ngeledek ngoda-goda gitu ngeledek lah ngoda coba kapan nih? ya pakai baju yang cakep oh gitu ya baju seksoy baju haram baju haram ya coba pakai baju haram baju haram coba pakai baju haram lucu loh iyalah ya halal tapi dulu yang wangi namanya terpunya jarang ya minimal pakai alis-alis dikit lah minimal pakai alis-alis dikit lah pakai sedoh gitu ya ya lipgloss dikit lah kok sampai kesitu sih perhatian sama suami kesitu apa menarik dia atau merayu dia dengan pakaian apa merayu dengan omongan paling enaknya? pakai pakaian sih ya sama rapi aja kita ngampil wangi itu tanda-tandanya ya ya kalau tanda-tanda sang istri pengen aw-aw-aw gitu tanda-tandanya seperti itu iya sering kali atau suami ngajakin apa suami nyuruh? kadang suami ngajak kadang kalau kita udah wangi bersih rapi mah ya dia udah nggak tahu dah tuh kode bisa nampai itu mah ya bisa nampai tapi kan ada nih ada cerita nih banyak tuh di video-video ya atau di hape-hape terlalu film-film gituan lah film gituan lu lebih semangat ngeliat film gituan sebelum main apa polos aja? polos aja sih kalau dulu iya waktu anak belum ada mah demennya ngeliat gituan dulu biar gimana gitu pas sekarang mah nggak polos aja udah polos aja coi polos aja coi apa adanya aja udah apa adanya aja gitu ya ya udah berapa ronde apalagi ngeliat gituan bah hahaha leden berarti sebulan kali berapa sebulan kali berapa ronde tuh ya? aduh banyak dan hitung jadi bukan ronde jahe doang coy lu dengerin nih cuy bukan ronde jahe doang nih lu tau ya ronde jahe ada juga ronde ranjang gitu ya eh lu lebih seneng durasi panjang tadi lu bilang iya kan sama durasi pendek lu nggak suka ya sekarang mau balik lagi nih lebih seneng panjang atau lebih seneng pendek? panjang alasan kenapa sih orangnya seperti itu terus kalo gua tanya mentok kali ya hahaha berasa berasa aduh astagfirullah gue seneng-seneng ngomong nggak enak ya jadi gitu ya ya artinya kenapa sih orang selalu hasil gua tanya lu lebih enak yang panjang lebih anak yang kecil lebih enak yang kecil yang panjang alasannya apa sih kalo begitu mentok gitu apa gimana? iya mentok ya mentok gitu lah enak aja mentok oh enak aja mentok kayaknya kena aja gitu dapet semua perasaan dapet semua emang iya gitu aduh aduh cuy cuy malam nyumat nih cuy kalo udah uring-uringan lu yang di luar sana jangan uring-uringan lagi kayak gua ini ditanya begini-ginian aduh nyari-nyari pare nyari-nyari pare ini nyari-nyari pare nyari pare dengan terong di Cina dikit eh gua mau nanya nih sama lu nih lu sering kali lu sering kali minggu sekali ini kan laki lu pulang lu itu pasti main apa enggak? iya pasti main pasti main ya? pasti terus kalo lu lagi ada lagi dateng bintang? ya paling itu ntar dengan skoda misalkan ayo mah lu lagi dateng bulan ya atau begitu mau papa gak pulang suwe hahaha ada yang ketipu udah pulang-pulang ketipu lagi aduh emang ada bilangin duluan gitu? enggak agak agak lah dia langsung nonong aja gitu ya iya mau di jatuh pulang ya pulang mau di jatuh pulang ya pulang tapi kalo bener ada bintang ke jorok ya mau di apain nah nah durasi yang lu bilang tadi durasi paling panjang durasi paling panjang ya tuh kenapa sih perempuan itu selalu pengen durasi paling panjang daripada durasi yang pendek iya kalo panjang enak aja soalnya kalo apa ya kalo saya pribadi mah kalo cepet apa ya? belum dapet aja gitu belum dapet apa belum iya bukan sensasi apa ya pokoknya belum klik aja gitu kalo bentar doang nah apaan sih baru juga dia nya udah kelar kita nya baru juga mau naik naik kemana kali eh eh lu lebih maaf ya buat lu sendiri ya sering yang kalah lu dulu apa suamin lu dulu? kadang digantian sih kadang-kadang enggak maksudnya sering cepetnya gitu loh lu duluan apa laki lu duluan? kita sih seringnya dia mah lama 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 banget tau dikasih apaan kali bulan seminggu sekali dikasih minyak lintah minyak lintah minyak lintah cuy minyak lintah cuy untung lu gak pake balsam cuy lu cuy kalo pake balsam keduanya panas lu aduh ledes 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 ya tuh ketika tadi gua tanya ya nah sering lu menggodah suamin lu sendiri di waktu lu pengen ya pengen gitu tuh tangkepan suamin lu ada perbedaan gak sih sebelumnya tumben gitu apa gitu bahasa apa gitu enggak justru kalo kita nyediem aja malah dia nanya tumben mah biasanya manjat naik ke atas kan ada kamar di atas kalo ada laki kita tidur di atas kalo gak ada laki di bawah sama bocah-bocah gitu jadi kalo gak manjat ke atas tadi dia malah turun ke bawah naik iya naik ke atas apa gimana tumben gak naik ke atas oh gitu ya paling lagi capek apa-apa gitu laki lu kan pulang seminggu sekali nih itu kalo sehari bisa berapa kali sih lu atau semaleman gitu semalem sih kalo siang kerja enggak kalo pulang nih pulang dari kerjaan dia terus sekali ketemu sekali main berapa kali sih dalam satu hari tuh semaleman aja bisa 3-4 kali waduh 3-4 kali 3-4 kali dia rapel dia kayaknya besok malem lagi lain lagi ya karena besok berangkat lagi sih soalnya ya kan 2 hari 2 malem lumayan tuh 2 hari 2 malem udah di setting disitu ya artinya udah di sama aja di rapel ya udah di rapel udah rapel dulu udah di kodolah udah di kodolah pokoknya udah siang mah sepet mata kurang tidur eh kalo laki lu kalo pulang nih di rumah berapa hari sih 2 hari 3 malem sih kadang-kadang 2 hari 2 malem 2 hari 2 malem lu lebih suka main malem apa lebih suka main siang malem nih soalnya siang banyak bocah ribet gangguin aja belum ngapa-ngapa dia mah enak sebentar udah keluar lah kita belum ngapa-ngapa anaknya udah pada nongol ya hahaha gila itu gak pakai minyak lita ya hahaha itu gak pakai minyak lita itu gerak tepek itu mah asal puyang hilang doang hahaha kalo pakai minyak lita cuma ngilangin puyang doang eh sekali di aplok udah udah apa tadi? sekali di aplok apa? gak ada apa udah lemes tuh udah ngeleek sih hahaha ngeleek iya nafsunya doang ngeleek nah makanya gue bilang nih ada pepatah bilang orang-orang dulu wanita itu disebutnya sepuluh kali lipat nafsunya dibanding sama laki-laki itu bener gak semenut lo? wanita itu nafsunya sepuluh lipat dibanding sama laki-laki bener gak sih? kalo udah lagi main iya kayaknya si cewe lebih nafsunya lebih gede kalo udah main ya tapi kalo baru mah biasanya lelaki yang kedeba-kedebu gak jelas kayaknya udah itu mah udah dia mah mau tidur kita belum ngapa-ngapa dia udah tengkurep udah tengkurep hahaha ini udah ngecorokin ya udah ngecorokin awalnya doang ngekebu-kebu awalnya doang ngekebu-kebu ya nah artinya disini lu kan suka main sama ya ini udah suami istri gak masalah ya bodo amat lu lu disana lu nanggep lu bodo amat kayak apa dah udah suami istri cuy gua bukannya cerita masalah orang bukannya ngebuka aib orang bukan ini kita cuhat ya nah ketika laki lu minta sama lu ya suka ngerayu gak laki lu apa langsung apa langsung nembak aja enggak paling ya meluk-meluk gitu lah meluk-meluk gitu ya udah lah udah lah nah lu lebih suka pemanasan dulu apa lebih suka langsung joss pemanasan lah agak enak lah itu mah udah kayak dikejar maling buru-buru gua durasinya dengan lang jadi pemanasan dulu jadi pemanasan dulu ya durasi biasanya kalo pemanasan dulu tuh pas ketika ngejossnya dia agak cepet itu bener gak sih kayak gitu iya bener makanya mendingan pemanasan dulu apa langsung joss sama aja sih kalo laki memang dengan pemanasan tapi emang dia yang di rumah demennya pemanasan sih dengan pemanasan sayang bininya jarang dibela jarang dipanasin jarang dipanasin oh jarang dipanasin takut dryan lagi ya takut dryan lagi ya jadi artinya disitu kalo suami kita pemanasan itu cepet jossnya ya tapi kalo buat istri kayaknya pemanasan itu lebih semangat lagi ya lebih semangat pemanasan dulu atau lebih semangat joss langsung pemanasan? pemanasan dulu ya nah ini gua mau pertanyaan nih ada yang simple pertanyaannya nih ketika lu dateng bintang ketika lu dateng bintang terus suami lu minta apa yang lu kerjain? apa ya? ya paling kalo emang dia udah gitu banget pak ya pake cara lain lah kok masih banyak jalan menuju Roma iya masih banyak menuju Roma yang penting bisa ngeluasin suami gitu ya bener jangan sampe suami itu kecewa iya nah ini lu gua cerita cuy apalagi dateng jauh jauh sayang kasihan nah kalo ketika suami meminta sama istrinya satu kali terus ditolak sama sang istri maka disitulah seribu malekat akan mengutuknya makanya lu di luar sana buat istri para buat ibu-ibu kalo suami minta kasih sopun apa kalo lu tolak satu kali permintaan suami makanya seribu malekat akan mengutuk istri dan suami pun sama harus mengerti dengan keadaan istri entah lagi capek ataupun lagi lelah ataupun lagi ngatuknya iya bener gak? jangan maksa jangan maksa gak enak lagi kalau di paksa enak kan? ayah dibutuh silah dan kami sayanglah yang bisa menikmati apa yang kita apa yang kita setiap hari kita lihatin dibanding lu paksa di luar sana suami istri kayaknya kalau masak kalau buat main gitu enak enak gak sih? enak makanya belayang kasih sayang itu harus diutama kan ya kalau kita dipaksa gak enak enak ya nih banyak cerita lagi nih bang gue mau paling enak nih karena gue pokes-pokes kemarin gue tuh kalau abis ribut baru enak main itu bener gak sih? iya emang bener iya kenapa-kenapa tuh? gak tahu udah kenapa ya udah berantem perang-perang-perang udah rasa pengen pisah yang udah naik ke atas ributnya beda lagi ributnya beda lagi malah makin hot udah ini malah lengket lupa deh itu om ribut lupa om ribut lupa om ribut jadi disitu ya jadi surganya atau kenikmatannya itu setelah abis ribut ya artinya bukannya ribut gede artinya selisih ya ada perselisian gitu ya ada perselisian tapi dengan rayuan itu rayuan manis yang suami rayuan manis yang istri bisa kembali lagi jadi hot lagi ya anda lebih suka hot apa lebih suka press arti press jadi dingin gitu loh ya hot lebih hot ya kenapa sih semua yang gue tanya seperti itu lebih suka yang hot gitu dibandingin press kalau yang dingin mah ya apa ya kita juga gak enak kalau kayak gitu mah apa ya lebih beropo kayaknya beda lah kalau lakoma demennya yang seger demennya yang seger ya nah Nini suka nih itu kuat lu bisa ngelayanin 3 atau 4 kali dalam 1 hari sama suami anda gitu semalem malah bukan sehari siang mah enggak apa ulang-ulangnya semalem doang itu semalem semalem 3-4 kali 3 kali 3-4 kali main apa maaf apa lagi berapa mulut juga nah ada spare waktunya gak sih ya kalau misalkan ya umpamnya gini jam 9 umpamnya jam 9 ntar jam 11 ntar lagi jam 2 ntar lagi subuh gitu iya kayak gitu dibangunin lah tuh sama dia lah subuh juga tidur dibangunin hahaha tapi dibangunin bukan dibangunin bangun-bangun enggak biasa diraba-raba oh gitu kan udah geli-geli ya udah-udahlah kasih aja daripada ribet aduh-aduh bener bener jadi gitu ya artinya yang tadi disebut tadi wanita itu 10 lipat nafsunya dibanding sama laki-laki itu bener ya bener bener apa adanya ya bener seolah ada yang ngerti oh itu bohong bang tapi nyatanya ada tuh ada ya gitu bener ada ya di waktu dari 100 perempuan pasti 90 nya kayak gitu begitu ya oh gitu pernah gak sih suami lu nolak diajak gitu kan kalau lu lagi capek pernah sih tapi jarang lah jarang ya maksudnya dalam 10 tahun nikah ya bisa dihitung lah berapa kali nolak sepertinya sih gak nolak lagi lagi keadaan capek banget iya nah terus kalau suami lu lagi nolak nih apa yang lu rasain sendirinya dengan pribadi lu sendiri gitu ya kesel aja kesel aja ya cuy ya hati-hati piring pada pecah cuy nah kesel kesel aja udah kesel nah ganti antar paling dendam besok lu minta gua gak kasih tiga yang kau rasa hahaha dendam lah cuy itu aduh gantian gantian tenang aja cuy masih sore cuy sampe subuh nih cuy nih kumbung temunya lagi pekih nih li bilang tadi mainnya di atas nih buat lu sendiri lu lebih suka di atas apa lu lebih suka di bawah enging eng di atas lu di bawah capek pantat tepos kalau di atas maka kita gerak kita hitung olahraga kita hitung olahraga jadi lu lebih suka di atas iya daripada di bawah di bawah iya di bawah gak enak pegel di bawah gak enak pantat pegel iya engat pertanyaan yang terakhir gaya-gaya apa sih menurut lu yang paling endah paling enak dan paling nikmat menurut lu mungkin lah tapi sudah doggy style gaya apa gaya apa doggy style doggy style tuh ada tuh nih jawab bang gue lebih suka gaya laba-laba tuh gaya laba-laba kaya apa sih oh laba-laba nak yang ceweknya dipangku kali diendong kali ya nangkering gitu kali ya monyet itu oh monyet itu monyet laba-laba kaya apaan ceweknya begini cowoknya begini dateng iya agak tinggi hahaha itu nebel didi kalau cowoknya tinggi orang bule bisa oh gitu ya panjang kan punya orang bule 5 kali itu sampai ureng-uringan gitu dalam hati ureng-uringan itu sampai kasur pada apa namanya spring bed sampai acak-kacakan itu kalau disebut laba-laba sarang gauk kan hahaha sarang gonggol kali ya sarang gonggol itu gue begitu aja sampai acak-kaca kasur hahaha ada ada iya ada yang diikat tangan kan jadi lu lebih seneng di atas daripada di bawah ya iya semua yang gue tanya seperti itu jawabannya sama lebih seneng yang sama di atas anti favoritnya ini ada yang bilang nih kadang suami suka ngomel-ngomel ya parah lu kalau gimana lu kayak ini lubang lindung itu maksudnya apa sih nggak tahu kalau laki kita paling cuma bilang ih gila mama keren banget tahan lama gitu doang kalau dia hahaha dia udah kadang-kadang seringnya dia kalah soalnya dia udah 2-3 kali ngecerot kita mah masih udah masih begitu kita ledekin yaelah udah kelar udah kelar kita mah mau ngapa-ngapain hahaha itu kadang-kadang ada eh sarang yuyu lu kayak kedepong pisang maksudnya apa sih itu ya itu kali diem aja kali binginya diem aja oh pastra aja udah diapain oh gitu aja ya ya adanya disitu ketika nggak agresif lu lebih suka agresif apa lebih suka nafsu gede agresif agresif apa sih bedanya agresif sama nafsu gede aku gede emang maunya doang udah celup juga udah kelar hahaha kalo agresif kan beda udah kayak apa ya kayak kucing mau kali ngauh-ngauh gitu itu agresif ya kayak kucing mau ngacak-ngacak sepiteng apa kan dia acak-acak hahaha itu kali tuh yang tadi sarang lava-lapa gitu ya nah itu kali belum apa-apa dia udah wukah udah kayak kena hukah-hukah hahaha hahaha oke cuy cuma itu aja yang gue focus sama mbak apa tadi Mami Mami eh nggak apa-apa ya gue upload tuh di youtube ya ya siapa nggak apa-apa ya yang nama IGnya tadi apa nama IGnya Mami Suparmi ulang lagi Mami Suparmi oke cuy itulah konten-konten gue cuy pertanyaan gue sama Mami sampai ketemu lagi dengan konten-konten gue berikutnya konten-konten hipnotis hipnotapis atau hipnotis Now musik 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 selamat jumpa lagi di teman-teman TV kita akan bertemu dengan konten-konten berikutnya tentang hipnotis-hipnotis dan hipoterapinya oke, kami dari bayi penyelola TV mengutapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih